Dari video amateri yang direkam warga, dua kelompok mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Kota Medan, Sumatera Utara saling serang menggunakan kayu, besi, hingga petasan di Jalan Pelita 1. Polisi bergerak cepat dan menangkap 68 mahasiswa yang terlibat bentrokan dan dibawa ke setreskrim Polestabes Medan guna dipriksa. Akibat bentrokan, tujuh orang terluka dan dirawat di rumah sakit. Diduga, bentrokan dipicu masalah dalam kampus. Terjadi saling lempar antar mahasiswa sesama mahasiswa dari Universitas Nomensen yang diawali dari permasalahan di dalam kampus yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kemudian berlanjut di kejadian tadi malam. Kedua belah pihak yang terlibat bentrokan sepakat untuk berdamai dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun, jika nantinya terulang, polisi tidak segan untuk mengambil tindakan tegas. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapahara Hab, INews melaporkan.